Kembali di dialog kita, pemirsa dan kita juga sudah tersambung lewat sambungan telepon, yaitu Ketua Organa DKI Jakarta, Safruhan Silungan. Selamat siang Pak Safruhan. Selamat siang Mas Ketim. Pak Safruhan, dari Organa sendiri bagaimana yang dimenanggapi mengenai kenaikan BBM sebesar Rp2.000 per liter? Ya, jadi kita sebenarnya dari awal juga kita sudah sampaikan, kita mengerti apa yang sikap yang diambil oleh pemerintah. Cuma memang kita minta pada saat itu untuk angkutan umum tidak dikenakan kenaikan BBM, karena efek dominonya sangat luar biasa buat masyarakat kita gitu ya. Jadi rupanya ini juga tidak diperhatikan pemerintah di Samarastasan, sehingga kebetulan saya lagi di Semarang ini adalah GAMU Kernas Organda seluruh Indonesia. Semalam pada saat kita mau melakukan penutupan kita dapat berita, diumumkannya kenaikan BBM. Efek dominonya ini seperti apa Pak Safruhan? Ya, kan ini kan angkutan umum ini kan bukan hanya orang dan barang. Jadi buat baru diekspos saja oleh pemerintah ini akan naik, itu barang-barang sudah diluar naik. Nah, masyarakat kita ini kan 100 juta yang sebenarnya hidupnya standar gitu ya, yang miskin itu kan sekitar 25 jutaan. Sekarang barang-barang kebutuhan pokok itu sudah luar biasa naiknya. Dampak sekolohis sebelum ditetapkan oleh pemerintah kenaikan BBM. Nah, ini kan memberatkan masyarakat kita, Mas. Jadi bukan hanya pengusaha angkutannya. Pengusaha angkutan sendiri sekarang sebenarnya yang reguler itu hidupnya sudah megam-megam. Kalau kita evaluasi, kenapa sih Metro Mini dan Kopaja yang standar, yang reguler itu, mereka sulit sekali untuk meremajakan kendaraan? Karena tarifnya kan ditentukan oleh pemerintah. Tarifnya bukan tarif keekonomian. Tarifnya lebih banyak kebijakan politis gitu. Iya kan? Nah, ini yang kita minta sebenarnya sama pemerintah supaya BBM yang dinaikkan oleh pemerintah itu tidak untuk angkutan umum. Oke. Baik, lalu kalau menurut Anda, ini kira-kira kenaikan tarif transportasi ini paling wajar berapa persen, Pak? Kita sudah hitung antara 30 sampai 45 persen. Jadi yang masih bahkan di lapangan itu supir-supir yang reguler itu kan sudah menaikkan tarif 500 sampai 1000. Dan ini lalu kemudian terkait dengan mogok nasional ini. Ada kabar mengenai hal itu, Pak Safruhan ini. Apakah betul dan kemudian kalau misalnya betul bagaimana rencana kemudian ke depannya? Ya, saya mesti revisi bukan mogok nasional ya, jadi stop operasi secara nasional. Jadi kita tidak mengoperasikan armada kita. Karena pengusaha sendiri sudah kembang-kempes, kalau kita rugi. Lebih baik kita diam aja dulu, kita nggak beroperasi deh. Sambil nanti kita coba lakukan penyesuaian tarif kepada pemerintah. Tetapi yang reguler, yang armadanya itu, beban operasional bahan bakarnya itu ditanggung oleh supir, itu mereka di lapangan sudah menaikkan tarif. Baik, berapa hari ini Pak kira-kira untuk mau melakukan berhenti beroperasi ini? Kita sih rencana cuma sehari. Rencananya besok cuma sehari. Dan itu tentunya kita evaluasi lah, nanti kita lihat lah. Kita mengharapkan ada satu perhatian pemerintah terhadap pengembangan angkutan umum. Karena kita kan semua ini lagi mempersiapkan revitalisasi sebenarnya. Untuk angkutan umum, seperti apa yang mesti kita lakukan? Dan kita mesti duduk bersama-sama pemerintah kan? Untuk melayani kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan. Baik Pak Sofruhan, semoga besok rencananya bisa langsung cepat direspon oleh pemerintah supaya tidak berlarut-larut dan kemudian merugikan masyarakat. Begitu ya Pak Sofruhan. Ya, itulah harapan kita ya Mas. Ya, Pak Sofruhan terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, makasih. Pak Nifrono menangkapi mengenai Organda tadi. Kayaknya sudah mulai mengogok. Bahkan besarannya 40 persen yang mau dinaikkan. Ini menurut Anda wajar atau bagaimana sih sebetulnya? Ya, kalau itu 40 persen tentu akan membahani warga kota lah ya sebenarnya. Karena dengan demikian, biaya untuk pengeluaran juga semakin mahal lah sebenarnya. Nah, tapi saya menggaris bahwa ada tiga hal nih sebenarnya dari rencana dari teman-teman Organda. Yang pertama ini kan tentu pada akhirnya akan menjadi korban masyarakat lagi. Artinya kan kita nggak punya pilihan tapi kita dipaksa gitu. Karena tarifnya juga liar sekali begitu ya. Betul, tapi kalau di lapangan hari ini juga kita lihat angkutan umum terutama tadi yang dikejar target ini sudah naik gitu kan. Nah, ini perlu segera tindakan tegas dalam waktu 1-2 hari ke depan untuk kepastian dari pemerintah. Ada tiga yang paling saya garis bawah. Yang pertama, komitmen pasti untuk melakukan revitalisasi armada. Tadi dikatakan Organda juga disinggungkan. Nah, bis-bis kita ini kan lebih dari 50 bahkan 60 persen ini tidak layak jalan sebenarnya. Nah, kalau ada penyesuaian harga tadi, kondisi bisnya seperti itu ya dalam tanda berarti kan udah kebangetan istilahnya. Harga naik tapi kondisi masih sama. Jadi harus ada komitmen dan intervensi sebenarnya dari pemerintah. Dalam ini Pemprov DKI yang rencana akan melakukan revitalisasi permajian bis seribu yang tahun lalu sudah dijanjikan sebenarnya. Nah, itu harus dipegang komitmennya. Kemudian yang kedua, penambahan bis-bis seperti bis Transjakarta ini juga harus dikebut ini supaya armadanya juga cukup, jam kedatangan juga cukup. Jadi masyarakat diberi alternatif lain. Nah, yang ketiga, integrasi yang saya katakan tadi. Mulai dari bis pengumpan, bis Transjakarta sampai kereta api itu semuanya menjadi satu paket harusnya. Sehingga kalau satu harga, kalau kita bicara dari selatan-kotara dengan hanya satu harga, ini pasti akan memancing warga dalam kondisi seperti ini untuk beralih kan sebenarnya. Tapi kalau harganya sama bahkan lebih mahal dari mengundangkan kendaraan pribadi, ya jangan harap mereka mau beralih ke transportasi masal. Nah, saya belajar banyak dari kasus yang pembatasan motor di daerah Tamrin dan sekitarnya ini tadi. Ada PR yang juga tidak dikerjakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah, ini berhubungan dengan BBM juga nih sebenarnya. Orang harus disuruh nggak boleh naik motor ke daerah Tamrin, tapi tidak berikan alternatif. Ini juga terkait dengan BBM. Yaitu area-area parkir, park and ride yang memadai. Parkir di Jakarta ini kan tidak memadai. Sehingga orang, tadi yang saya katakan, orang lebih suka cenderung naik kendaraan pribadi langsung ke tempat tujuan. Ya kan? Nah, kalau park and ride maupun lahan-lahan parkirnya tidak disiapkan untuk menggunakan transportasi publik yang tadi, maka tidak akan berjalan nih, pembindahan ke lantan masal-masal. Yang kedua, beri alternatif yang lebih memadai. Yang satu, daerah Sudirman Tamrin. Kalau memang tidak ada angkutan bis yang memadai, tapi juga ada diupayakan, selain bis terhadap Jakarta, ada bis, kemarin kan bis tingkat yang akan gratis. Tapi juga bisa mencoba dengan cara menyediakan sepeda sewa yang murah. Supaya orang tidak beralih ke ojek. Nah, sekarang masih ada ojek kan? Ojek juga lupa, mahal. Tapi kalau ada sepeda gratis seperti di kota-kota luar yang hanya membayar Rp3.000, nah orang kan mesti akan alternatif pilihan sebenarnya. Nah, selama tidak ada pilihan dan sarana-sarana yang harusnya disediakan oleh pemerintah, jangan harap warga untuk beralih ke transportasi masal. Oke, baik. Mas Juga, terima kasih telah beragam bersama kami. Kita tunggu bagaimana kemudian strategi dari pemerintah untuk kemudian memperbaiki transportasi publik. Betul. Baik, terima kasih Mas Juga. Sama-sama, semoga. Dan pemirsa kami akan melanjutkan bagaimana kemudian efek dari kenaikan harga BBM ini dari sisi perencana keuangan. Kami akan sampai kembali sesaat lagi.